Oke halo selamat datang kembali di segmen nyobain mobil Kalau kemarin gue nyobain mobil hidden thorn Kali ini gue mau cobain saudaranya yaitu hidden hunter Berbeda dengan hidden thorn, hidden hunter ini rolnya balancer Nah cara dapetin mobil ini dari gajah token Nah yaudah langsung saja kita masuk ke pengenalan sama mobil yang satu ini Untuk ultinya nambah akselerasi sekaligus top speed sebesar 40 kmh Yang berlangsung selama 8 detik Saat akselerasi dimulai Semua jebakan yang belum dipasang akan segera dipasang Nah mobil ini memiliki 4 tipe jebakan Yang pertama waiting for the enemy to tire Jika semua musuh terakumulasi menggunakan turbo sebanyak 10 kali Mobil ini akan meningkatkan top speed sebesar 6 kmh Yang bisa di stack hingga 30 kmh Kedua sit back and enjoy the fruits of others labor Jika semua musuh terakumulasi menggunakan nose sebanyak 12 kali Mobil ini akan melakukan pengisian mandiri sebesar 20% Yang ketiga Hesmacked waste Jika semua musuh terakumulasi menggunakan ulti sebanyak 8 kali Musuh terdekat akan mundur sejauh 40 meter ke belakang Yang keempat Lord the snake out of its hole Terbuka saat level 8 Jika mobil ini terkena efek block atau perubahan Maka mobil ini akan purify semua teman setim Nah disini gue jelasin sedikit ya apa yang dimaksud block dan perubahan Nah efek block itu adalah efek larangan Seperti yang kalian lihat disini Nah mobil ini kena efek ultinya beach waver Otomatis dia gak bisa turbo Seketika saat itu juga Mobil ini akan purify semua teman setim Nah itu yang dimaksud efek block Nah kalau perubahan atau deform Itu ya perubahan bentuk Misalnya mobil ini jadi kecil karena nano touch Ya kan dari mini JCW Atau mungkin mobil ini menjadi besar Karena kena defender Nah itu yang dimaksud perubahan Ya setau gue sih kayak gitu cuy Karena menurut gue ya Deform itu sama dengan perubahan bentuk Kalau salah kalian benerin aja di kolom komentar Nah mobil ini juga memiliki pasif ulti Yang terbuka jika level 10 Invisible selama 5 detik di awal start Di waktu yang sama Mobil ini juga menyiapkan jebakan Memancing ular untuk keluar dari lubang Untuk skill value-nya Top speed sebesar 40 kmh Karena mobil gue masih level 8 Kalau level 9 dan 10 50 kmh Tipe interceptor yang mundur 40 meter Bertipe placement Sisanya udah gue jelasin di start ultinya Untuk pasifnya mobil ini Semua teman setim Bisa mendapatkan informasi Tentang nose Dan juga ulti milik musuh Maksudnya tuh ya Kayak mobil ini tuh Memata-mata musuh ya Kira-kira musuh punya Berapa stack nose Berapa stack ulti Dan informasi tersebut Akan dikirimkan ke Semua teman setim Ya kurang lebihnya kayak gitu lah Yang gue tangkep Sedangkan ratio-nya sendiri Bisa di-stack 2 kali Karena mobil gue udah level 8 Sekaligus membuka Salah satu jebakan Yang efek block sama perubahan tadi ya Yang udah gue jelasin itu Dan ini adalah demonstrasi ultinya Yaudah langsung saja Kita masuk ke practice Enjoy the video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sorry, terima kasih telah menonton! Tidak! Tidak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton